Saya gini menyinggung tentang fenomena yang terjadi sekarang ini, saudara-saudara kita yang di Palestina sedang dilanda ketakutan dan seterusnya. Sedang terzolimi? Iya, sedang terzolimi. Kalau seperti ini, ini kan banyak juga nih, di sosmed itu digaung-gaungkan untuk membela Palestina. Kita boleh nggak, misalnya cuma doa aja, atau kita harus ikut perang sana. Ini sebelum kita mengawali pertanyaan kita. Nah ini gimana? Apa yang terjadi di belahan bumi, khususnya di Palestina dan lebih khusus lagi di jalur Gaza, ini merupakan duka kita semua, duka kaum muslimin. Bagaimana tidak bahwa saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum muslimat, mereka kaum Yahudi, Zionis Yahudi ini, Zionis Yahudi tidak lagi Membedakan siapa yang dicarinya, siapa ini, siapa itu, apa namanya nih, Hamas dan yang lain, kan gitu. Jadi mereka tidak bedakan lagi. Yang penting, itu justru itu kita sayangkan. Bahkan kita nggak usah bicara tentang aturan agama, aturan perang internasional saja. Itu ada aturan perang internasional. Itu nggak boleh disiksa, diperlakukan tidak baik terhadap anak-anak dan wanita. Terlebih, agama kita, kan gitu. Nah, tapi yang kita lihat dan yang kita saksikan, yang terjadi adalah bahwa justru dari pihak anak-anak dan wanita yang justru banyak korban. Dan ini kita sangat prihatin dan kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT selalu membantu, menolong mereka, melindungi mereka, menguatkan mereka dan menjadikan mereka menang di atas musuh-musuh mereka. Dan Allah SWT melaknet dan menghancurkan musuh-musuh Islam, terutama kaum Yahudi, Zionis Yahudi yang sekarang ini menjajah negeri Palestina, lebih khusus Gaza. Tadi terkait dengan... Boleh nggak ikut perang? Boleh nggak ikut kita perang. Tentu kalau sampai di situ, tidak ya. Tidak boleh kita ikut perang sembarangan begitu. Karena kita memang, negeri kita ini dipimpin oleh Umarok. Ada pemimpin kita dan kita tentu tidak bisa, apa namanya ini, gegabah dan juga tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Tapi intinya yang bisa kita bantu tentu pertama, mendoakan mereka. Yang mendoakan kaum muslimin, terutama yang tertindas dan juga termasuk kaum mujahidin. Kaum mujahidin dari kalangan Hamas, yang mereka dengan tulus dan ikhlas memperjuangkan dan membela tanah air mereka. Dan ini sesuatu yang sangat mulia. Dan kita berharap tujuan dan niat mereka ini tetap diluruskan oleh Allah, tidak kemana-mana. Sehingga mereka tidak tinggal yang lain begitu kan. Memurni perjuangan bagaimana mereka ini mewebaskan tanah kelahiran mereka. Agar mereka tidak terjajah. Jadi bagi kita yang di sini, cukuplah bagi kita doa. Tentu kalau memang diperintahkan oleh pemerintah kita, umpamanya ya kita siap berangkat. Ya memang, dan apa ya. Kalau memang, kan ini tentu belum ada kan yang seperti itu. Belum ada, tapi minimal tentu kita doa tadi. Kemudian kalau memang ada penggalangan dana yang memang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, terutama yang di jalur Gaza, ya kita siap untuk membantu mereka. Tapi memang yang kita saksikan hari ini, bahwa bantuan internasional itu banyak. Ngantri, malahan gitu. Tapi kan memang jalur untuk akses untuk masuk ke Gaza ini yang sedang bermasalah. Dan ini sebuah kezoliman sekian. Dan itu katanya akan dihancurkan. Ya itu dia yang kita, ini kan. Jadi masyarakat internasional pun kayak-kayaknya gak berdaya menghadapi ini. Hanya kita serahkanlah kepada Allah SWT, pemilik segalanya ini, pemilik langit, bumi, pemilik semuanya ini, untuk bisa memberikan jalan keluar yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang terutama yang ada di Jadur Gaza dan di Palestina. Dan semoga Allah SWT menguatkan mereka, melindungi mereka dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Amin.